Gambar cerdas Kalimantan Timur Gambar cerdas Kalimantan Timur semakin hari semakin menunjukkan peran yang penting, mempunyai makna yang penting, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Sejak pertama kali ditemukannya tahun 1994 oleh Bapak Luke Henry Fats, gambar cerdas pertama di Gua Mar II di Pengadan Sangkulirang. Kemudian tahun 1995 bersama-sama saya, Pak Luke dengan Pak Zazin, tahun 1995 itu menemukan empat lagi yang baru, kemudian sampai kami berjalan bersama itu sampai tahun 2006 lah kira-kira, itu menemukan sekitar 20-an situs di daerah yang namanya kawasan Kars Sangkulirang, kawasan yang banyak bergua-gua dan berkebing-kebing. Itu yang makna yang pertama yang penting, jadi ternyata nyaris di seluruh pulau-pulau di Indonesia mempunyai peninggalan gambar prasejarah. Lalu sejak tahun 2008 sampai sekarang, bersama-sama dengan Arkeologi Nasional, bersama-sama dengan Balai Cagar Budaya Kalimantan Timur, kami survei kembali di daerah Sangkulirang ini dan menemukan sekitar 30-an situs, jadi total 50 situs. Dan saya rasa akan semakin hari akan semakin banyak lagi, kemarin ada berita ditemukan dua lagi, artinya Sangkulirang ini mempunyai budaya prasejarah yang masif dan penting pada masanya, dan tentunya itu akan menjadi cerita yang sangat bagus untuk zaman sekarang. Daerah Sangkulirang adalah daerah kawasan Kars, ada sekitar 7 gunung Kars yang besar, tingginya sekitar dari 500-1000 meter dari sungai, panjangnya itu bisa sampai 20 kilo panjang batunya, jadi itu gunung yang besar, dan ribuan gua. Kebetulan tempatnya jauh di pedalaman, di hutan, sehingga membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke satu gua saja. Ada yang di sungai, gua-guanya, ada yang di tengah tebing, tingginya sekitar 90-150 meter dari sungai, bahkan kami menemukan gua-gua di atas, di puncak gunung Kars itu ya. Apa yang kita temukan di dalam situ-situ-situ, di dalam gua, di dalam ceruk ya, adalah gambar-gambar prasejarah yang, kalau menurut saya salah satu yang terbaik yang bisa kita temukan di dunia. Mereka menggambarkan mamalia besar, misalnya yang paling banyak gambar rusa, kemudian gambar banteng, di beberapa tempat kami temukan juga beruang, ditemukan juga babi hutan, kemudian ditemukan tapir, kemudian kami juga menemukan kadal, misalnya, gecko ya, kemudian kura-kura, lalu terenggiling, tampaknya terenggiling raksasa ya, lalu ada, ini juga ada beberapa, digambarkan daun misalnya. Nah yang menarik adalah, tapir, misalnya, dia diketahui, telah punah 6.000 tahun yang lalu di daratan Kalimantan. Kemudian kalau itu memang terenggiling raksasa yang digambar, maka sebenarnya sudah punah di tanah Kalimantan 30.000 tahun yang lalu. Selain mamalia, juga digambarkan hal yang menarik yaitu alat buru ya, alat burunya ini berupa pelontar tombak, spirs row. Nah pelontar tombak ini, hanya bisa digunakan di medan yang berupa savana ya, tidak, bukan pada medan tropis yang penuh dengan semak-semak ya. Kita tahu bahwa Kalimantan sekarang hutan, bermedan hutan tropis ya. Nah ternyata hutan tropis di Kalimantan itu, khususnya di pesisir timur Kalimantan, tempat sangkulirang berada di Kalimantan Timur, itu baru menjadi hutan tropis kira-kira 8.000 tahun yang lalu. Artinya gambar cadas ini, yang di sangkulirang ini, dari apa yang digambar, sebenarnya minimal dia tidak bisa lebih muda dari 6.000 tahun, di mana tapir menghilang 6.000 tahun yang lalu. Dari alat, bahkan harusnya digambar sebelum hutan tropis ada, berarti 8.000 tahun yang lalu ya. Apalagi kalau kita merujuk ke Terenggiling ya 30.000 tahun yang lalu. Nah ini artinya gambar-gambar ini dibuat oleh non-pra-asononisian. Ini orang-orang yang telah hadir di Kalimantan, pulau Kalimantan sekarang, jauh sebelumasononisian datang. Nah kemudian kami melakukan penelitian dating ya, sama Mas Aubert ya, Mas Max dari Griffiths, Mas Adam dari Griffiths, kemudian Kang Adi dari Arkeologi Nasional. Itu kami menemukan ternyata bahwa datingnya cukup mencengangkan ya. Dia merujuk pada tarikh 40.000 tahun yang lalu. Artinya ketika itu Kalimantan, Sumatera, Jawa masih bersatu dengan Asia. Berarti itu zaman S ya. Hal yang menarik dari penelitian dating terakhir adalah ternyata ada dua masa. Ada masa 40.000 tahun, itu diwakili oleh warna yang merah, ada satwa, ada cap tangan. Kemudian masa 20.000 tahun sampai 9.000an, itu diwakili oleh warna ungu. Nah khususnya untuk warna ungu, cap tangan atau hand stensil, cap tangan negatif ya, itu yang ungu ya, itu tidak sekedar digambar satu-satu ya, tapi digambar dikomposisikan. dikomposisikannya ada yang seperti ini, ada yang seperti begini, kemudian ada yang seperti tari kecap, kemudian disejajarkan seperti ini. Itu hal yang jarang di dunia ya, cap tangan dikomposisikan. Beberapa ditemukan juga di Maros. Tapi di Sangkulirang sangat jelas ya, sangat jelas bahwa mereka sangat ingin mengkomposisikan cap tangan itu, khususnya yang pada warna ungu. Nah kemudian ada juga keistimewaan lain adalah, cap tangan-cap tangan itu, dihubungkan juga dengan garis-garis ya, jadi ada cap tangan satu dihubungkan dengan garis, ke cap tangan yang kedua, lalu di cap tangan ke satu ini diisi juga oleh garis-garis, kadang-kadang diisi juga oleh sosok, sosok saman, lalu diisi juga oleh binatang. Nah ini, cap tangan-cap tangan ini, saya sebut cap tangan yang plural in ones ya, jadi cap tangan yang jamak ya, jamak tapi tunggal artinya. Ada yang duitunggal, ada yang tritunggal, ada yang jamak ya, yang banyak. Selain itu juga, dari dating kita juga tahu, sosok-sosok yang seperti, yang memakai kostum, jadi ada fashion ya, fashion prasejarah ya, itu sangat banyak muncul, mahluk sosok-sosok yang digambar, seperti memakai topeng, ternyata setelah diukur, kira-kira sekitar antara 20.000 sampai 9.000 tahun. Artinya sosok itu adalah sosok yang cukup tua untuk digambar sosoknya. Artinya dating ini menunjukkan juga, pertama, dia selain tua, juga menunjukkan adanya, era-era ya, ada era 40.000, ada era 20.000, dan hal ini berarti menunjukkan, fenomena yang mirip juga, dengan seperti apa yang kita lihat di Eropa, gambar-gambar cadas ini tidak hanya dimulai di utara, tapi juga di selatan, di Asia Tenggara, khususnya di Kalimantan. Singkapan-singkapan yang didapatkan di gambar cadas Kalimantan ini, mulai dari temuan Discovery 1994, sampai penyingkapan dating 40.000 tahun ini, pada gambar figuratif tertua, itu penting, karena kita berarti akan mengubah sejarah dunia, tidak hanya sejarah Indonesia, tapi sejarah dunia, sejarah peradaban manusia, sejarah kreativitas manusia, dalam konteks dunia. Ini juga penting bahwa, ternyata Indonesia berperan ya, dalam membentuk dunia masa kini. Ini penting bagi kebanggaan bangsa, penting bagi jati diri kita, bagaimana ternyata, alam ini, alam Indonesia ini, mampu menghasilkan manusia-manusia yang unggul. Nah tentunya, contoh dari sejarah ini, bisa kita angkat menjadi dasar-dasar, bagaimana bangsa ini, bisa bangga dengan, apa, tinggalan-tinggalan budayanya. Terakhir tentunya, hal yang paling menantang di sini adalah, kita tahu bahwa, pergi ke satu gua di Sangkulirang, itu tidak mudah ya. Jauh di pedalaman hutan, harus melalui sungai, seringkali harus mendaki gunung, mendaki kawasan kars yang curam, dan kadang-kadang berada di tebing, tebingnya tinggi, tingginya seratus meter, kemudian ada di puncak gunung kars ya. Tantangannya, justru ada di situ ya, tentangannya, bagaimana kita bisa, konservasi, dengan baik ya. Artinya lebih mahal lah, konservasi di Sangkulirang, karena perjalanannya saja, sudah sangat mahal ya. Walaupun ada untungnya, bahwa tentunya orang tidak, tidak, tidak akan, semasif, misalnya di Maros ya datangnya ya, karena, perjalanannya ke sana, memang selain mahal, juga susah. Tapi kita syukur saja, bahwa kita sudah, sudah mempunyai, salah satu gambar tertua di dunia, gambar figuratif tertua di dunia, mari kita, lestarikan, mari kita banggakan, dan mari kita sharing, ke seluruh dunia, bahwa Indonesia, mempunyai gambar tertua di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!